Intro Baik teman-teman, jadi sesi berikutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teknis. Jadi teman-teman kan banyak yang menanyakan, bagaimana kak mendaftar proposal, website dan sebagainya. Nah untuk itu kami panitia telah mengundang narasumber yang merupakan panitia yang bertanggung jawab di bidang teknis QOPSI 2021. Nah kita sudah kedatangan saudara Yongki melalui Zoom yang akan menjelaskan mengenai teknis pendaftaran QOPSI 2021. Kepada saudara Yongki, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Nanti akan muncul tampilan menu sebagaimana berikut. Lalu ada dua pilihan, daftar dan masuk. Untuk pertama kali silahkan klik daftar. Selanjutnya akan muncul dua pilihan, yaitu ketua atau anggota. Disarankan untuk yang pertama kali adalah yang mendaftar ketua. Karena di ketua nanti akan mendapatkan kode referal yang dapat digunakan oleh anggota untuk mendaftar. Sehingga peserta yang ingin mendaftar, pertama kali ada klik ketua. Setelah di klik ketua, maka akan muncul kolom mendaftaran sebagaimana berikut. Di sini akan ada kolom yang mencari tulis NISN. Lalu juga ada nama, ada alamat email, kemudian bidang, lalu buat kata sandi. Pastikan NISN kamu sudah terdaftar di Dapodic karena data yang kita tarik atau kita yang sinkronisasikan berdasarkan Dapodic. Jadi silahkan klik tulis NISN, kemudian misalkan jika sudah, silahkan klik cari, maka nanti akan muncul data. Karena ini saya hanya mengisi, jadi tidak ditemukan. Jadi pertama kali ada istri, pastikan NISN saya sudah daftar. Nah, kemudian nanti nama akan muncul, lalu kemudian isikan alamat email, lalu pilih bidang. Setelah klik bidang, buat kata sandi, dan jangan lupa tulis kembali untuk memastikan bahwa password atau kata sandi yang kamu buat benar dan kamu ingat. Kemudian terakhir klik register. Di situ proses pendaftaran selesai. Nah, selanjutnya kita akan masuk proses di bagian penguploadan dan data-data yang harus dilengkapi. Ya sudah, maka klik masuk. Saya akan menggunakan sebuah akun Dami. Untuk menjelaskan apa saja yang akan muncul di dashboard peserta. Jadi pertama kali, dashboard peserta akan muncul sebagai berikut. Selanjutnya ada menu akun, biodata, sekolah, anggota, prestasi, dan tuibonais. Menu akun digunakan untuk mengecek nama, email, dan jika ingin tahu perubahan kata sandi. Jika ada perubahan kata sandi, silakan diisikan. Kemudian klik simpan. Lalu ada menu biodata. Ini adalah menu-menu yang nantinya harus diisi oleh peserta. Bagi dari biodata, sekolah, anggota. Untuk nantinya dapat membuka menu upload atau unggah proposal. Di menu biodata, silakan di cek. Di sini akan ada muncul beberapa data yang telah berhasil ditarik dari Dapodik. Oke, isikan KIP jika ada. Kemudian nomor WA, nomor HP yang bisa dihubungi. Kalau ukuran baju sudah terisi, pastikan sudah benar atau itu belum. Belum. Bisa bisa isi, harus kita isi. Karena ini nantinya dibutuhkan membuka menu yang lain, alamat, jalan sesama. Misalkan nomor rumah 12, RT 001002. Ada posis, misalkan saya isi, namun. Kelurahan, untuk bagian kelurahan. Ini akan mencari data hingga tahap tiga provinsi. Sehingga teman-teman cukup untuk mengisikan nama kelurahan. Misalkan saya keluar. Nah, ini misalkan saya disini. Saya keluar, Coblong Utara Bandung, Jawa Barat. Jika teman-teman nanti mencari kelurahan dan tidak menemukan, nanti teman-teman bisa untuk mengisi form kendala yang ada di halaman informasi ataupun kontak person untuk nanti dibantu di-inputkan. Jadi, perawatan pastikan hanya mengisi di bagian kelurahan. Hanya mengisi nama kelurahannya ya. Jangan mengisi kecamatan ataupun diawali dengan provinsi. Karena yang kita share disini adalah kelurahannya. Lalu, alamat lengkapnya saya akan jalan bersama. Nomor 12, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Oh, ini untuk khusus sekolah luar Indonesia luar negeri ya. Maaf. Ini untuk khusus sekolah luar Indonesia luar negeri saya akan diisi. Jika tidak berasal dari SLN, tidak belum diisi. Lalu, pilih file foto. Ini saya akan diisi. Pastikan formatnya benar. Jika jpeg. Lalu, jpeg. Lalu, juga file-nya tidak terlalu besar. Klik simpan jika sudah. Kita proses, menunggu. Jika berhasil, maka data berhasil diperbarui. Ini menandakan bahwa teman-teman berhasil melangkapi data untuk biodata. Jika sudah terisi, maka kita selanjutnya isi sekolah. Ada beberapa isian yang harus diisi. Benar SMA 1, lalu nomor saya keolahnya. Misalkan saya, misalkan saya, misalkan saya, misalkan alamat jalannya juga. Sama, misalkan alamat jalannya jadi 58. Jadi, 58. 58. 58. 58. 59. 59. 59. 60. Kurahnya juga sama. Kita akan di. Kemudian, klik simpan. Data berhasil diperbarui. Nah, selanjutnya isi. Data team, nama team yang didaftarkan. Boleh terserah bebas apapun yang bisa mewakili nama team yang asalkan tidak yang aneh-aneh. Oke, misalkan nama team yang asalkan peneliti. Sudah. Oke, provisinya. Saya berjauh-jauh-barat. Benar, nama penelitiannya saya akan diisikan. Nama penelitiannya saya akan diisi dengan deskripsi yang harus diisi dengan deskripsi. Saya sudah memeriksa kembali sebelum menyimpan, klik simpan data berhasil diperbarui, maka data kita sudah terekam. Oke, selanjutnya ada isian orang tua. Kita juga mengisi isian orang tua. Isikan nomor handphone. Lalu nomor handphone ayah. Lalu jalan. Jalan juga sama, harus diisi. Sudah, manisih, memeriksa kembali dan sebelum menyimpan. Kemudian diklik simpan. Data berhasil diperbarui. Nah, selanjutnya akan muncul formulir pembimbing. Nah, ini juga silakan diisi. Nama dari pembimbing teman-teman. Misalkan, kiyongki. Emailnya adalah kiyongki.gmail.com Misalkan, kita lahirnya, Jakarta. Hari. Hari 12. Tanggal 11. 10.190 Mengambung mata pelajaran. Matematika. NIK, silakan diisi. Misalkan, ini dia. Misalkan, nomor WA aktif. Misalkan, saya isi. NUPTK, juga silakan diisi. Saya maaf, saya isi asal. NIP. Misalkan, ini juga saya di. Alamat jalan. Jalan Buntu. Nomor rumahnya. Kita coba tanyakan juga. Nomor 3. Misalkan. Di RR01.001.001. Keduk posnya. Tidak sama. Nah, kelurahan. Tidak sama. Tidak sama. Tidak ada di seluruh. Nah, di sini ada kelurah tugas dari kepala sekolah. Dan ada status yang menandakan bahwa prosesnya sudah terupload sebelum. Sekarang, pertama kali, maka kita akan diingatkan bahwa belum ada surat yang diunggah. Karena kita harus saja membuka. Untuk melakukan pengunggahan, silakan klik. Pilih file. Dan cari PDF. Dokumen surat tugas. Sekarang, kita akan diingatkan bahwa ini adalah sebuah surat tugas. Setelah itu, klik simpan. Di sini pun juga akan pandai proses pengunggahan surat tugas. Oke, saat kita sambil menunggu. Jika sudah, tablan silip berbaharui. Dan surat juga sudah terunggah. Untuk memastikan, bisa di klik untuk melihat apakah benar isiannya. Seperti ini. Ini sudah terisi. Kita akan kembali ke dashboard. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi pembimbing, kita akan mendapatkan menu pengunggahan berkas. Nah, ini akan diisi untuk memakai pengunggahan-pengunggahan. Beberapa berkas yang dibutuhkan sebagai dokumen administrasi untuk mengikuti perlombaan Kopsi Jangan SMA tahun 2021. Nah, selanjutnya klik tambah berkas. Pilih jenis berkasnya. Ada dua yang kita sediakan. Ada kartu identitas peserta. Ketua dan anggota dijadikan satu. Nanti silakan untuk anggota juga menyetorkan kartu identitas pesertanya ke ketua. Kemudian digabungkan atau dikombin. Lalu, silakan melakukan penguploadan. Pastikan berkas merupakan PDF dan ukuran tidak lebih dari 2 MB. Oke, kembali saya misalkan. Aku enggak salah satu bentuk dummy. Saya klik tambahkan atau add. Di sini akan ada proses pengunggahan. Jika sudah, maka kita bisa lihat. Di sini akan ada kearso identitas peserta. Ada pilihan buka, edit, dan hapus. Jadi, buka untuk memastikan. Edit untuk mengunggah kembali. Jika ada perubahan, lalu hapus untuk menghapus. Lalu, saat pernyataan originalitas juga kita unggah. Kita unggah juga. Karena ini dibutuhkan. Oke, misalkan saya unggah lagi. Saya open. Klik add. Ini juga ada proses pengunggahan. Jika sudah berhasil, maka kita sudah mengunggah. Dua dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk nantinya memunculkan menu proposal. Di menu proposal, kita disajikan satu pilihan file. Di mana ini adalah tombol untuk mengunggah proposal kita. Jadi, terkadang kendalanya adalah banyak sekali yang menaikkan. Kak, saya kok enggak bisa untuk menemukan menu unggahan proposal. Nah, itu karena ada langkah-langkah yang teman-teman belum selesaikan. Yaitu dalam mengisi view data, lalu juga orang tua. Nah, oke. Jadi, pastikan teman-teman sudah mengisi dengan langkah-langkah yang sudah disediakan. Nah, ini adalah... Jadi, sudah kita mendapati bahwa kita sudah melakukan mengunggah proposal. Nah, kita juga bisa preview atau tinjau proposal yang kita mengunggah. Nah, disini seluruh proses pengunggahan proposal sudah berhasil dari awal hingga akhir. Pengisian biodata, matim, data orang tua, pembimbing, pun juga sekolah. Nah, untuk mendaftarkan anggota, silahkan klik anggota. Nah, disini akan ada call di referral yang nantinya bisa teman-teman berikan ke anggota. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara melakukan pendapatan untuk anggota. Jadi, silahkan ini disimpan dan akan diberikan kepada anggota. Lalu, disini terdapat fitur prestasi. Teman-teman juga bisa menambahkan prestasi-prestasi apa saja yang teman-teman dapatkan selama dua tahun terakhir. Untuk sebagai data tampangan terdiatak. Menurut judul, tempat, tangga, penyelenggaranya siapa. Lalu, juga prestasinya mendapatkan prestasi apa. Mas, perak, perung buka. Lalu, juga disini terdapat, menurut terakhir adalah tweetboy. Teman-teman bisa untuk membuat suatu tweetboy yang nantinya bisa kalian posting pengunggahan di sosial media. Dengan melakukan pengunggahan foto diri teman-teman. Oke, disini saya coba didalami. Inilah fotonya. Silahkan disesuaikan. Misalkan, oke. Lalu, klik simpan. Disini juga nanti. Lalu, klik unduh untuk melihat apakah tweetboy sudah terpasang atau belum. Oke, itu adalah dari pendaftaran hingga pengunggahan untuk ketua. Untuk anggota, silahkan klik daftar. Lalu, klik anggota. Lalu, disini juga terdapat menu yang sama. Yaitu adalah menu pendaftaran. Tuliskan NDSN. Tuliskan nama. Nah, disini ada kode referral. Ini ada kode referral yang tadi didapatkan di sebelumnya. Jadi, UCC tadi, misalkan tadi. Lalu, 47, 47. Jadi, ini nanti silahkan ditanyakan. Jadi, ketua berkewajiban memberikan kode referral ini ke anggotanya. Lalu, tuliskan alamat, email, buat kata Sandi, tuliskan kembali kata Sandi. Jika sudah, klik masuk. Nah, secara proses sebenarnya akan sama saja dengan yang dilakukan oleh ketua. Namun, ada beberapa fitur yang tidak dimunculkan. Seperti berkas, lalu proposal, menu proposal hanya dapat diakses oleh ketua. Namun, secara isian, biodata, nama tim, nama orang tua, itu juga wajib diisi oleh anggota. Jadi, pastikan semua data sudah terdisi dengan lengkap. Lalu, terakhir juga bisa untuk melakukan pembuatan Twibonize. Nah, disini adalah seluruh proses dari pendaftaran COPSI tahun 2021 sudah berhasil dan selesai. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran dan memberikan kejelasan teman-teman untuk melakukan pendaftaran dan pengunggahan. Jika terdapat suatu kendala, nanti silakan teman-teman mengisi formulir kendala yang sudah kami sediakan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Yongki atas penjelasannya mengenai teknis pendaftaran COPSI 2021. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta dan meyakinkan peserta untuk mendaftar COPSI 2021. Terima kasih sekali lagi kepada Saudara Yongki. Dan sampai jumpa teman-teman di sesi berikutnya.